Mimpi Direkturat Jenderal ini seringkali ASN itu kurang tepat karena ini adalah sebuah kegiatan budaya yang memerlukan ruang imajinasi bisa berdialog dengan para budayawan, para seliman. Secara soal kebudayaan, kita ketahui bahwa kebudayaan bagi manusia merupakan penyesuaian dan kemaknaan sebagai bentuk refleksi untuk mengenal arti siapa diri kita, di mana kita berada, dan di mana kita berharap. Sampai yang pertama akan dipandu oleh seorang moderator yaitu Afnan Malai di mana beliau adalah seorang pegiat seni sejak 1988 yang sudah banyak membuat karya seni salah satunya adalah puisi. Tidak hanya perihal kesenian, beliau juga menciptakan puisi yang mengangkat isu-isu sosial dan tiga puisi karya beliau yang sangat dikenal adalah Pada Lidahmu, Pemuja Gelap, dan Rabu Tercekat Haru. Beliau juga adalah seorang sahabat dari Bapak Anies Baswedan. Langsung saja berikan sambutan yang meriah untuk Afnan Malai. Saya agak terbincang-bincang karena pasca struk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semuanya, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang yang bukan dia istimewa tapi Anda juga mengistimewakan, Anies Rasid Baswedan. Saya, Presiden Baswedan yang saya mungkin tidak perlu mengenalkan karena Anda mungkin lebih kenal daripada saya dengan beliau. Saya Afnan Malai dari Jogja, kita satu kampus di UBN tapi saya pangguna sukum. Beliau ini adik kelas saya, tapi soal pengalaman hidup, pastilah hari ini dia kakak kelas saya. Enggak lah, Afnan itu dari dulu tempat kita bertanya. Zaman kuliah juga. Beliau itu ketika di kampus, dikenal sebagai penulis yang produktif, sastrawan juga ya. Iya, belakangnya lebih kencang sastrawan. Fakultasnya, fakultas hukum, tapi kita semua selalu lihat Afnan sebagai aktivis, diskusi, aktivis. Ini kadang-kadang nih, kalau ada demo, maka otaknya dia belakang layar. Saya dulu membuat sumpah mahasiswa. Fakultas hukum itu, Mas Anies, ada lulusan namanya Amak Balcun. Dulu itu aktor. Satu lagi yang semua orang mungkin tahu, yaitu Putu Wijaya. Fakultas hukum juga ya? Fakultas hukum juga. Jadi, malam ini kita akan berbincang-bincang, Mas Anies. Ini kan, saya termasuk menginisiasi acara ini, acara pameran ini, terus saya kebahagiaan untuk berbincang-bincang dengan Mas Anies. Saya panggil Mas Anies saja. Bagi saya, kalau saya panggil Pak, itu justru berjarak, gitu loh. Saya panggil Mas itu karena... Padahal dari dulu panggilnya Nasnis. Nasnis. Sekarang di panggil Mas, gitu kan? Ini kan Mas Anies, ini kan perjalanan hidupnya itu tidak jauh-jauh, bahkan sangat kental dengan urusan kebudayaan. Budayaan itu kan, ya politik juga bagian dari kebudayaan, tapi malam ini, sore ini, kita tidak bicara politik. Justru kami mengadakan acara ini, kita menginisiasi dengan teman-teman urundaya kota. Kita sejenak untuk berhentilah bicara politik yang hingar-bingar itu. Kita lihat pameran seni rupa, kita bicara budaya. Nah, Mas Anies untuk tidak berpanjang-panjang. Kita tahu yang saya bilang tadi, misalnya Mas Anies di Indonesia Institut, di Paramahkina, pokoknya semuanya Indonesia mengajar, dia yang menginisiasi, jadi menteri, segala macamnya, dan akhirnya jadi gubernur. Nah, ini kita mau membuka dengan ini, Mas. Sebetulnya, itu kebetulan ada masa lalu, ketika Mas Anies kanak-kanak. Saya juga penonton di beliau dulu, waktu acara Tanah Merdeka itu di TVRI Jogja. Nah, ini kita mau tahu nih, Mas Anies dulu kecilnya itu memang sudah senang dengan seni budaya, dengan kebudayaan, dan lainnya. Bisa ceritakan, Mas? Ya, gini, rumah kami, saya tumbuh besar di sebuah rumah di Taman Yuwono, nomor 19, untuk di Indagen. Nah, garasi rumah kami itu adalah tempat latihan teater muslim di masa itu. Jadi, Pak Pedro Sujono, Muhammad Iponogoro, Arifin Senour, itu semua berhatihan. Tapi itu periode di mana saya masih kecil sekali. Jadi, saya tidak berlibat langsung. Hanya, di rumah itu banyak sekali koleksi-koleksi, buku-buku sastra. Bukan pulisi, tapi cerfek. Jadi, saya terekspos pertama itu justru dengan perpisakan dalam rumah kakek saya. Itu pertama kali. Yang di Dagen itu ya? Yang Dagen itu. Dan saya sampai sangat menyukai cerpan-cerpannya Anton Tsekov. Dan saya menyukai betul cerpan-cerpan itu. Kenapa? Kalau beda dengan cerita yang panjang, novel, itu berarti daya tahan gitu. Untuk anak yang masih kecil, perlu daya tahan untuk membaca yang panjang. Itu usia berapa, Mas? SMP. SD, SMP bagaannya. SMP. Dan Anton Tsekov itu juga bacanya pendek, karena cerpan, kan? Dan kumpulan-kumpulan ceritanya. Termasuk salah satu cerita yang saya sampai berkesan sampai sekarang itu sebenarnya pertahunan. Silahkan dicari itu. itu karya Anton Tsekov yang luar biasa. Di situ saya menghayati sekali ceritanya dan menyukai betul karya-karya sastra yang sempat EIC. Lalu saya anggota perpustakaan KR di Jogja. Oh, KR itu kedaulatan rakyat. Dan saya sebetulnya asal mulanya masa penanti itu bukan saya senang baca buku. Sebetulnya masalahnya adalah saya seringkan berantem. Lalu oleh ibu saya, saya daripada berantem di kampung itu dibolehin naik sepeda kalau sore. Karena saya senang naik sepeda. Lalu saya satu-satunya anak di Karangbuni yang boleh naik sepeda di asfal. Karena kan kampung itu jalannya jalan tanah ya. Saya naik sepeda ke perpustakaan. Ke perpustakaan KR di Jalan Kampung Bumi itu. Kira-kira 4 km perjalanan itu. Nah, saya senang ke perpustakaan karena boleh naik sepedanya. Tapi konsekuensi dari itu saya jadi pinjam buku. Dan di situ saya baca cerita-cerita biografi. Kemudian juga saya ingat pinjam buku tenggelamnya kapal Van Ruyck. Angka. Jadi di masa itu saya merasa senang sekali dengan bacaan-bacaan cerita. Lalu di rumah juga langganan, ada koran ya, kalau hari minggu itu suka ada cerpen. Jadi sebetulnya cerita-cerita pendek itu adalah eksposo saya paling awal. Lalu biasa ketika di gelanggang mahasiswa, saya SD-nya itu disemuk samping kampus, itu setiap tahun selalu ada lomba deklamasi. Jadi sebelum saya ke gelanggang ketika kuliah, saya itu balik-balik ke gelanggang ikut kegiatan deklamasi yang diselenggarakan oleh unit teater untuk anak-anak siswa. Dan saya ikut belajar deklamasi. Dan seingat saya, saya nggak pernah menang di situ. Jadi walaupun ikut deklamasi, tapi Alhamdulillah semangatnya ada, walaupun kalah terus gitu. Jadi saya bukan pemenang di situ. Tapi pulang sekolah, saya sempat mampir dan latihan deklamasi. Jadi itu masa-masa awal. Tidak banyak eksposual pada rupa, seni rupa, tapi pada sastra. Kemudian, dan saya menikmati film-film, film-film yang diputar, bukan di bioskop umum. Ini hilang di Gajah Mada waktu itu kita sudah kuliah. Jadi gini, di kampus fisik Sendowo, itu kan gedungnya besar. Itu diputar film-film bermudu seminggu sekali. Saya tidak ingat siapa menjelenggarakan. Tapi itu film-film yang tidak secara komersial laku sebetulnya. Biasanya malah bagus. Malah bagus. Secara film ya? Iya. Jadi saya ingat banyak dibawah untuk nonton film-film itu. Dan perkesan sekali. dan menghargai karya-karya. Ini beda dengan film yang ada di bioskop. Ini bukan di bioskop umum. Kalau sekarang nomornya film indie ya? Film indie, mungkin pada waktu itu. Dan saya rutin saya diajak nonton film. Itu era awal exposure kegiatan di usia SD, SMP. Begitulah gerega. Jadi Anton Chekhov itu yang menginspirasi Anda ya? Ya sekarang kan nggak mungkin lah Anton Chekhov dari Rusia kok Anies kebiasaan bacanya. Dulu Mas Anies, saya pernah di rumah Dagen itu tapi ketika saya waktu itu ikut batra basic training untuk HMI di rumah Dagen itu. Mas Anies itu kan latar belakang ya. Terus kalau di Jogja kan sulit dibantah kalau kita cenderung mudah mengakses seni budaya ya. Ketika mahasiswa misalnya ada film-film bagus film Perancis Dildi. Nah, itu ketika Mas Anies menjadi mendikut. Itu kebijakan Anda di bidang kebudayaan itu seperti apa? Kita mereview ya ketika Anda jadi jadi ketika pertama kali saya berhubungan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu kami melihat bahwa kebudayaan perlu dapat perhatian lebih besar karena porsi pendidikannya lebih dominan daripada porsi kebudayaan kenyataannya dari anggaran dari macam-macam. Di situ kemudian saya melihat nomor satu harus ada referensi scope of work. Jadi kami waktu itu melakukan studi komparasi bukan pergi ke sana tapi minta data-data dari beberapa kedudahan di sini yang memiliki Kementerian Kebudayaan. Jadi dari Asia Selatan dari Eropa dari Eropa dan ada dari negara-negara Amerika Latina. Jadi itu menjadi bahan yang kami berikan kepada tim di Regen Kebudayaan. Walaupun namanya Direkturat Jeneral tapi scope of work-nya harus mencerminkan sebuah Kementerian Kebudayaan. Lalu yang kedua adalah kami melihat untuk memimpin Direkturat Jeneral ini seringkali ASN itu kurang tepat. Karena ini adalah sebuah kegiatan budaya yang memerlukan ruang imajinasi bisa berdialog dengan para budayawan para seniman Agar lebih luas gitu ya. Sementara kalau ASN itu memang by definition tugasnya melaksanakan regulasi. Tupoksinya jelas. Ya, regulasi memang melaksanakan regulasi. Jadi buat ASN itu semua yang harus dikerjakan sesuai dengan regulasi. Sementara untuk kebudayaan kita memerlukan figur pada waktu itu tidak ketemu jadi saya minta kepada Pak Presiden mengizit untuk bisa merekrut non-ASN dan dirjen kebudayaan yang direkrut adalah non-ASN pertama yang menjadi eselon 1 di republik ini. Yang namanya Masa Ritualan pada waktu itu belum ada. Yang ini saya minta izin khusus pada Presiden Pak Presiden ini kita memberlukan pribadi yang non-ASN waktu itu belum tahu siapa. Itu kan ada nama-nama itu masih dimajukan. Sebelum itu sebelum proses recruitment jadi itu bukan di ujungnya jadi ketika mengumumkan harus sudah dimasukkan dari non-ASN jadi persetujuan pada saat keumuman kemudian baru di situ masuk. Kemudian yang ketiga kami menyusun rancangan undang-undang ini kebudayaan jadi RU kebudayaan itu kita menyiapkan dan di tengah-tengah proses persiapan tugas saya dicukupkan di kementerian jadi saya tidak melihat menyaksikan dari dekat penanda tanganannya tapi kami menjadi bagian dari yang mengusulkan pengusulannya ada pada saat saya bertugas undang-undang kebudayaan memajukan kebudayaan yang kita berharap ini menjadi platform untuk perhatian lebih besar di bidang kebudayaan lalu kita menyelenggarakan kongres kebudayaan di Bandung pada waktu itu kalau tidak salah 2015 akhir atau 2016 awal nah kami berpandangan bahwa kegiatan kebudayaan ini harus kita jadikan sebagai sebuah kegiatan yang terpisah dari aktivitas lain nah saya bisa mengerjakannya di DKI pada waktu saya masuk di DKI itu dinasnya namanya dinas pariwisata dan kebudayaan ini dua hal yang berbeda pariwisata itu adalah sebuah aktivitas komersial sementara kebudayaan itu bukan aktivitas komersial walaupun misalnya bisa mendatangkan tapi tujuan tangannya bukan itu kan kira-kira begini kebudayaan adalah kehidupan sementara pariwisata adalah penghidupan dan jangan ubah kebudayaan jadi penghidupan jadi jangan sampai meleset itu kita pisahkan dan Jakarta menjadi satu dari tiga provinsi kalau tidak salah yang memiliki dinas kebudayaan terpisah khusus Bali Jogja dan Jakarta mungkin kalau ada lagi saya koreksi tapi pada waktu itu hanya ada tiga nah tujuannya supaya dinas kebudayaan ini atau pada waktu itu Direkturan Jenderal Kebudayaan dia menjadi tangan negara untuk membangun ekosistem agar pelaku-pelaku seni budaya itu bisa tumbuh kreativitasnya jadi peran negara itu membangun ekosistem yang sehat ide-ide gagasan bukan dari negara ide dan gagasan dari para pelaku tetapi kita bertanggung jawab membuat ekosistemnya memberikan insentifnya dan menempatkan pengeluaran negara di bidang kebudayaan bukan sebagai biaya tapi sebagai investasi karena kemudian nanti hasilnya yang kita dapat itu bukan dalam bentuk pendapatan rupiah tapi dalam bentuk majunya kebudayaan Indonesia nah itu yang kita dorong termasuk diantaranya adalah pembangunan tamanisme harus begini tapi nanti kita diskusikan berikutnya jadi saya melihat ketika bicara tentang kebudayaan ini kita harus negara ini harus memberikan perhatian dan beri ruang yang cukup sehingga aktivitas kebudayaan itu jalan dan orang-orang yang bertugas di dalamnya adalah orang yang paham tentang kegiatan kebudayaan saya dengar itu saya dengar itu sedikit soal Demi itu mantan ketua di kancil dia bilang jaman Anies dia gak pake emas ya jaman Anies gila katanya kita difasilitasiin sekses itu sampai kita gak bisa ini untuk apa ya gitu iya sampai begitu tadi kan dibilang ya kebijakan soal kebudayaan waktu mas Anies jadi menteri kebudayaan itu ada gak yang terasa kalau saya sebagai orang yang tidak di dalam itu itu Hilmar Farid jamannya Mas Anies ya nah itu yang terasa sekarang orang berasa Hilmar Farid itu wah keren gitu loh ternyata kan anda yang milih nah itu kira-kira yang terasa dari perubahan itu apa jadi begini dimanapun ketika kita berbicara tentang sebuah organisasi oke nomor satu adalah universitasnya nomor satu anda pengen sekolah maju kepala sekolahnya universitasnya baik anda ingin perusahaan maju CEO-nya harus punya leadership yang baik itu nomor satu gak bisa kita memberikan sekedar job description lalu taruh siapa saja lalu akan deliver gak mungkin jadi harus orang yang tepat nah pada waktu itu kami melihat bahwa tidak sulit sekali kegiatan kebudayaan ini maju apabila proses rekrutmennya itu menggunakan rekrutmen seperti bidang-bidang lain nah disitulah kemudian saya minta izin khusus Pak Presiden dan itu menjadi dirjen pertama yang bukan ASN yang kemudian menjadi dirjen di sebuah kementerian itu termasuk lebih sih mas mudah-mudahan mudah-mudahan dan saya percaya bahwa kalau yang mimpin itu memiliki pemahaman tentang kebudayaan bisa berinteraksi dengan budayawan maka dia bisa menjembatani antara bahasa kreativitas dengan bahasa regulasi karena itu beda lalu pas saya masuk kemudian ada Frankfurt Book Fair Frankfurt Book Fair ini tinggal setahun persiapannya sudah last minute lalu kami bekerjasama dengan waktu itu Pak Gundawan Muhammad yang memimpin dan kita buat tim baru untuk menyiapkan Frankfurt Book Fair dan disitu ada banyak sekali proses pembelajaran bagaimana kegiatan kebudayaan harus berjalan di lokasi yang amat jauh dari Indonesia karena dia merepresentasikan Indonesia di sisi lain ada ketentuan ketentuan keuangan yang harus ditaati disitu kita menemukan banyak pengalaman berharga bagaimana negara terlibat memfasilitasi proses kreatif satu sisi tidak melanggar ketentuan sehingga tidak khawatir ketika diperiksa di sisi lain ruang untuk berkreasi bagi para seniman dan budayawan tetap ada jadi pengalaman pengolahan Frankfurt Book Fair itu menurut saya layak menjadikan sebagai tulisan untuk pengalaman bagaimana negara terlibat dalam aktivitas kebudayaan yang memungkinkan proses kreatif itu terjadi by the way Frankfurt Book Fair waktu itu Indonesia menjadi guest of honor dan Indonesia bisa dibilang di 2015 waktu itu menjadi tamu kehormatan Frankfurt Book Fair yang terbaik dalam sejarah Frankfurt Book Fair itu bukan kerja setoran bukan kerja menerinya bukan kerja itu adalah kerja kolosal melibatkan begitu banyak orang tapi prinsipnya negara itu mendukung memfasilitasi dan menganggap ini sebagai investasi tidak dipandang ini sebagai biaya selama saya menjadi menteri itu saya juga merasakan apa yang dibilang tertibat administrasi dan keuangan karena 2022 Desember saya ikut program yang disponsori Dirjen Kebudayaan Residensi Buitika di Chile selama satu bulan Mas Ali satu lagi sedikit ya saya mau cerita sedikit ada sebuah kegiatan namanya BBM ini bukan bahan bakar minyak BBM ini adalah belajar bersama maestro jadi gini Mas Orang saya melihat begitu banyak maestro maestro kita itu mereka bekerja mereka berkarya di sisi lain kita begitu banyak anak-anak belajar di bidang seni itu diskonek jadi kami membuat program BBM dimana anak-anak luda terutama yang suka pada bidang kesenian itu selama selama liburan dia tinggal di tempatnya para maestro itu siapa aja itu mas maestronya jadi banyak dari mulai Marungki Mantok Sudarsono dan dia Daki Dalang dia menerima anak bukan dari Jawa saja bahkan dia punya anak dari Aceh yang datang bersama dia kemudian Pak Nyoman Wartor Nyoman Wartor di Mbak di Bendung jadi yang diundang ini mas maestro beneran mas mas Ratno dan Mbak Ratna mereka berdua itu rumahnya menampung jadi kita titipkan 5 saya lupa ya 5-10 anak tinggal di sana biar dia mengikuti proses pembelajaran seperti nyantri nyantri karena memang cantrik itu kan artinya murid ya bagi yang laki-laki cantrik yang perempuan namanya mantrik nah mereka belajar di situ lihat dari dekat bagaimana dia beraktifitas bagaimana dia berproses kreatif dan si siapa namanya si maestro itu juga punya kesempatan untuk memberikan tugas-tugas yang sifatnya pembelajaran nah kami melihat untuk belajar di bidang kebudayaan itu bukan seperti di ruang kelas tapi di langsung jadi kami mengundang para maestro itu untuk ikut setahu saya program ini sampai sekarang masih di jalan-jalan oke kalau gak salah di bidang musik dulu jaduk-jaduk jaduk betul lukisan nasirun yang ada di pameran ini juga dan itu gini di awal hanya beberapa lalu para maestro itu bercerita pada maestro-maestro yang lain di tahun berikutnya makin banyak maestro yang mau ketamuan anak-anak itu dan saya dengar waktu saya berkunjung ke Almarhum Kimantop Sudarsono dua tahun yang lalu berapa bulan sebelum beliau wafat saya ke rumahnya baru dia cerita makanya saya ingat soal Aceh itu dia bilang pak ini ya murid saya yang anak Aceh itu sampai sekarang dia masih belajar apa wahyang dan dia mengembangkan dengan memberikan flavor Aceh disitu jadi proses pembelajaran yang saya salut dengan anak-anak itu oke dan masih berlangsung mas ya iya gak hanya perlu tepuk tangan mas kita agak bergeser sedikit tadi kan bicara polisi apa segala macem ya kemarin kan mas Adis jalan-jalan tuh cirakat apa namanya ke berbagai daerah terutama yang di Jawa Jawa Tengah Jawa Timur ya itu apa sih mas pembelajaran yang bisa dibagikan Jawa Tengah